Semua manusia akan menyesal di akhir, semua penyesalan akan datang terakhir, di saat semuanya sudah terlambat untuk diubah. Ada jutaan bahkan miliaran manusia yang sudah merasakan penyesalan karena menyianyikan 5 hal berikut ini. Apa saja, nonton video ini sampai selesai biar kita tahu dan kita paham. Yang pertama, jangan sia-siakan hidup sebelum mati. Kita hidup cuma sekali di dunia ini, jadi jangan sia-siakan kesempatan hidup yang telah diberikan oleh Allah. Begitu banyak manusia yang menyesal di dalam kubur karena telah menyianyikan hidup mereka, dan setelah kita mati, kita tidak akan bisa kembali ke dunia ini. Bagaimana cara agar hidup tidak sia-sia? Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, dan tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Itulah orang-orang yang tidak pernah menyianyikan hidup mereka. Jadi, jangan sia-siakan hidup sebelum datang kematian. Yang kedua, jangan sia-siakan sehat sebelum sakit. Sehat itu adalah rezeki yang paling besar. Nggak percaya, coba tanya pada orang yang sedang sakit parah. Apakah mereka pengen kaya? Apakah pengen makan makanan yang enak? Pengen punya rumah mewah, mobil, atau punya segalanya? Pasti jawabannya nggak pengen. Yang diinginkan oleh orang-orang sakit cuma ingin sembuh dan sehat kembali. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan sehat sebelum datang sakit. Lakukan ibadah dan kebaikan sebanyak mungkin selagi sehat. Sebab ketika sudah jatuh sakit, barulah kita menyesal. Dan ketika sudah sakit, kita nggak bisa beraktifitas lagi. Yang ketiga, jangan sia-siakan muda sebelum tua. Mudah cuma sekali, dan tidak ada orang yang bisa mudah selamanya. Semua kita pasti akan tua, dan akan dimakan oleh waktu. Coba tanya sama orang-orang yang sudah tua. Pasti mereka memiliki beberapa penyesalan, karena tidak melakukan sesuatu yang penting di masa muda mereka. Jika sudah tua, kita tidak bisa kembali lagi ke masa muda. Jadi, jangan sia-siakan masa muda kita dengan melakukan hal-hal yang tidak penting, seperti narkoba, pergaulan bebas, dan sebagainya. Penyesalan menyia-nyiakan masa muda itu sangat menyakitkan sekali ketika diingat pas sudah tua nanti. Jadi, jangan sia-siakan masa muda kita sebelum masa tua kita tiba. Bahkan sayangnya, ada banyak orang yang nggak sempat merasakan masa tua. Lagi muda-mudanya, eh sudah meninggal dunia. Ya kan? Yang keempat, jangan sia-siakan kaya sebelum miskin. Jika sedang kaya, jangan sia-siakan kesempatan untuk melakukan amal kebaikan dengan harta yang kita miliki. Seperti memperbanyak sedekah, menyantuni anak yatim, wakaf, membayar zakat, naik haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Sebab, kebanyakan orang kaya ketika sudah jatuh miskin, baru ingin bersedekah, baru pengen naik haji, baru pengen bangun masjid, dan sebagainya. Jadi, selagi masih kaya, jangan lupa memperbanyak ibadah dengan harta yang kita miliki. Semakin banyak harta yang kita gunakan untuk kebaikan, maka akan semakin berkah pula harta yang kita miliki. Yang kelima, jangan sia-siakan lapang sebelum sempit. Lapang dan sempit, ini adalah perihal waktu. Kebanyakan kita, ketika sedang lapang dan punya waktu yang luas, males melakukan ibadah. Dan ketika sudah sibuk dengan pekerjaan, sudah sempit waktu untuk ibadah, baru deh terasa nyesal kenapa dulunya nggak melakukan ibadah sebanyak-banyaknya ketika sedang memiliki waktu yang sangat lapang. Jadi, jangan sia-siakan lapang sebelum datangnya sempit. Nah, itulah 5 hal yang jangan kita sia-siakan sebelum datang 5 hal yang mengerikan. Ingat, penyesalan itu selalu datang terlambat. Jangan sampai kita juga merasakan penyesalan yang pernah dirasakan oleh orang-orang. Jangan lupa di-share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian, sahabat kalian, dan orang-orang yang kalian sayangi nggak ketinggalan informasi penting ini guys. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya juga ya. Hey, jika kalian mendapatkan sesuatu yang menarik dari Mozaik Karim, jangan lupa sukai Mozaik Karim lalu klik tombol ikuti, lalu klik sekali lagi tombol ikuti, lalu pilih lihat dahulu. Agar kalian nggak ketinggalan informasi menarik lainnya setiap hari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.